Intro Anda pasti tidak asing jika melihat botol-botol bekas yang berjajar rapi di rak besi milik seorang warga balikpapan Sigit Prio Utomo. Bukan untuk dikoleksi ataupun untuk sekedar dipamerkan, namun di tangan pria kelahiran tahun 1979 ini, botol tersebut disulap menjadi lampu tidur yang menarik dan unik untuk dimiliki. Botol bekas ini didapat dari pemulung yang ada di sekitar balikpapan yang dibeli dengan harga beragam per botolnya. Sebelum digunakan, botol tersebut dibersihkan menggunakan air bersih hingga tidak tercium aroma dari dalam botol. Kemudian botol tersebut dipotong di bagian bawah atau atasnya menggunakan alat memotong kaca sederhana. Setelah bagian yang akan dipotong sudah ditandai, kemudian di bagian tersebut diletakkan kawat tengah terpanas yang terhubung dengan trafo dengan daya 5A. Setelah terpotong, maka tinggal diletakkan ke kayu atau palet yang sebelumnya sudah dibentuk dan dipotong sesuai model dan direkatkan menggunakan lem kayu. Setelah itu, tinggal masukkan kabel dan lampu. Taraaa, beginilah bentuk lampu tidur dari botol bekas yang telah selesai dikerjakan. Terlihat menarik bukan? Lampu tidur yang dibuat pun beragam. Ada lampu tidur gantung, ada lampu tidur duduk dengan model berbeda. Selain itu juga ada lampu tidur yang dihias menggunakan limbah suku cadang sepeda motor hingga diberi hiasan kain dengan berbagai motif. Lampu tidur yang telah ditepuni SIGIT sejak awal tahun 2019 lalu ini dijual dengan harga bervariatif. Mulai dari Rp90.000 hingga Rp250.000 tergantung ukuran, bahan yang digunakan, serta tingkat kesulitan untuk membuatnya. Meski dijual dengan harga yang terjangkau, namun kualitas yang akan dihasilkan tidak kalah dengan lampu tidur lainnya. Pasalnya lampu ini dikerjakan sendiri dan dibuat serapi mungkin oleh SIGIT. Karena saya sering melihat-lihat di Instagram dan Facebook, disitu saya melihat banyak yang berkreasi tentang pembuatan lampu-lampu botol, lampu-lampu hias. Dan saya mulai tertarik, saya jalan-jalan nyari di tempat-tempat untuk cari bahannya, antara lain mungkin di sekitar tempat pembuangan botol. Disitu saya dapatkan botolnya, saya belajar memotongnya dari Youtube juga. Dan selain dari situ saya belajar lagi terus sampai sekarang, Alhamdulillah sudah mulai bagus pembuatannya, terus buka, makin lama terus berkembang. Ini sebenarnya lampu hias, dulu sih rencananya buat untuk kafe-kafe itu kan. Terus kesininya lagi Corona gini, kebanyakan yang beli orang rumah tangga. Buat lampu tidur, dibuat lampu di ruang tamu. Kalau di produksi ya, sudah banyak mas. Saya tiap hari kadang bikin sampai 3-4. Kalau penjualannya biasanya masih saya pakai online. Alhamdulillah yang beli ya dari Jawa ada, dari Silawesi juga banyak. Terutama yang balik papan sendiri juga, Alhamdulillah banyak juga. Lampu tidur yang dipasarkan melalui media online ini tidak hanya melayani permintaan dari Kalimantan Timur, namun juga hingga Pulau Jawa. Bahkan tak jarang segit melayani permintaan bentuk lampu dan pukiran yang dipasang di lampu tidur. Nah, apakah Anda tertarik untuk membuat atau membeli lampu tidur seperti ini? Untuk pelengkap dekorasi rumah Anda? Januari Suman Danu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!